shock, gak bisa apa-apa tiba-tiba demam tinggi gak tau apa, rupanya urusannya cuma karena kurang minum nah itu contohnya, jadi tanpa disadari, orang bisa kurang darah merasa pusing, kok saya pusing ya, apa karena kebanyakan siaran ya, bisa begitu kan tapi ternyata tidak karena kurang perhatian terhadap makanan bergizi dan seimbang serta cukup nah itu dia, kenapa? karena ada yang rusak dan ada yang perlu diperbaiki itu poin penting dan ada yang rusak dan ada yang mesti diganti ya kan jadi hidup itu bukanlahan doang ya oke persoalannya yang seringkali dihadapi oleh masyarakat nih dokter Abidin dan juga Tasya kita suka mendengar, yaudah lah yang penting kenyang, gak usah neko-neko dokter ya, ini kita kerja, kerja keras kan pokoknya yang penting dapur ngebul, keluarga kenyang semuanya nah, kenyang sih dok gitu ya, karena yang dimakan karbohidrat semua kan isinya, nah sebenarnya komposisinya tuh gimana sih dok yang bisa membuat tubuh kita tuh tadi bisa beradaptasi dengan baik ya mengganti yang kurang terus kemudian membantu pertumbuhan begitu dokter ya jadi bicara soal ketercipaan gizi sebenarnya kalau kita ngulik di Google ya, di berbagai portal ya banyak sekali itu bicara soal komentar kesehatan terkenal dengan istilah isi piringku gitu ya digambarkan sebuah lingkaran piring apa isinya katanya gitu ya nah, karena dikatakan yang buah dan sayur itu 50% dari bagian piring tadi itu kemudian 30% itu protein yang bisa bersebar dari daging ikan, begitu ya nah, kemudian yang 20% lagi itu jenis tepung ya seperti karbohidrat ya kemudian dari beras bisa dari roti bisa atau bahan pengganti serupa seperti ubi, boleh jadi artinya dari konten 100% 50% atau 1 per 5 itulah bagian nasi tapi kalau lihat nanti kalau pesta gitu ya saya sering ngintip-ngintip juga makan orang dia ambil apa gitu kan saya suka ngintip begitu ya tapi begitu saya lihat dia ngambil nasi gitu banyak dalam hati saya aduh enak sekali kamu nanti makan ya saya pikir dalam hati begitu tapi aku kok gak mampu gak sanggup saya gitu ya gak sanggup tubuh saya langsung gak mau gitu terus kalau saya ada yang begitu-begitu mau dimana saja saya akan mendahulukan buah dulu masuk supaya diambil dulu bahagian isi perut saya supaya jangan diisi oleh makanan yang lain lebih banyak gitu tayur saya dulukan buah saya dahulukan begitu ya sehingga yang tadi yang 50% sudah selesai gitu nah maka nanti kita makan nasinya tinggal beberapa sendok gitu apa yang terjadi alhamdulillah olah tasa saya itu hampir 50 tahun bisa bertahan di angka 70 kilo wow turun 70 gitu ini sekarang kalau dilihat wajah saya ini wajah 70 nah kapan-kapan bisa sampai 70 mimpi saya langsung bulat gitu kan tapi orang katakan begini oh pak jangan kurang dari 70 lah kenapa kalau kurang dari 70 itu enggak lagi otot yang berkurang tapi pipi yang menghilang jadi jadi mengkisut ke dalam jadi ini lagi sutradara kan bagaimana bisa menampilkan tubuh kita itu dari bawah tetap lurus tanpa perut begitu ya kemudian badan tegak tapi pipi tetap rapi nah itu gimana itu kan tugas sutradara terus kalau ditanya sutradaranya siapa nah itu tadi ngomongnya kita ya kan kita sendiri kita lah yang mendesain diri kita karena kita tahu bahwa karena kita bekerja kita tahu jantung membutuhkan darah kekuatan untuk memompakan darah ke seluruh tubuh kalau enggak dipompak mati ya kan hati perlu memproduk darah kenapa harus dipproduk karena darah punya umur karena itu perlu diganti terus karena itu dia perlu sehat ginjal dia fungsinya menyaring saringannya kotorannya keluar dari urin makin kuning berarti makin bermasalah dalam sistem tubuh kita apalagi ada baunya gitu ya saya ingat dulu ada dokter kami dulu dosen kami di tempo dulu itu ya dia cuma masuk ke ruang bangsal pagi-pagi dia mau visite dia cuma berdiri begini sambil tarik nafas ini hari ada pasien diabetes ya ada pasien cirrhosis hepatis ya lah memang kan semuanya kan ada baunya ada baunya iya kan tercium gitu ya dok iya betar jadi semua ada baunya mulai nanti kita kayaknya mulai aware mencium kalau pipis nah itu mau keluar depan keluar belakang jangan tutup itu rasakan sebagai sutradara kita harus tahu ada apa kan begitu ya ini balik-baliknya ke sutradara ceritanya jadi tubuh fungsinya mesti bekerja karena itu butuh gizi yang cukup nah kalau lebih anak dulu setelah setelah apa nama pesan berikut ini oke baik wow kita ya bener juga ya tas ya kita yang apa sebenarnya sutradara ini mulai jadi catatan smart listener mulai dari malam hari ini coba perhatikan bau i gitu ya baik depan belakang yang kita buang itu kayak apa cuman mungkin kalau dokter kan memang udah ahli ya tasnya udah belajar kita nyium bau yang gak itu kan pengen nyium pengen tutup boleh aja cepat-cepat selesai dokternya kan nanya itu kalau keluar pagi ada bau apa ya kan dokternya tinggal mengkonfirmasi aja dengan hasil lab dengan hasil pemeriksaan tubuh dengan palpasi gitu kan akan makin kena diagnosanya begitu baik baik oke kita sambung nanti kalau gitu untuk lebih lanjut oke sudah tadi sudah tergambar mengenai giji cukup ini ya tas ya kalau begitu apa kaitannya giji cukup dengan generasi ya dokter ya generasi mas kita nih yang yang kita mau bahas lebih lanjut dan mungkin dokter boleh gak nanti memberikan capatan-capatan kesalahan-kesalahan kita yang perlu kita perbaiki dalam hal makan nih gitu misalnya habit kebiasaan terlalu banyak mengkonsumsi daging gitu atau kebiasaan mengkonsumsi makanan instan gitu kita bahas nanti ya di sesi berikutnya ya Marli Sineda dan juga sahabat yang bergabung kami undang Anda untuk menyimak lebih lanjut per pembahasan kami di part yang berikutnya tetaplah bersama dengan kami tetaplah bersama sehat selaras mind, body, soul, and spiritual dunia kini berubah ragam informasi tersaji dari berbagai platform tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi informasi yang didengar dibaca akan tersimpan di fikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita Smart FM The Spirit of Indonesia menjadi sahabat terbaik Anda menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur namun mengukap kebenaran berbagi inspirasi dan bersama-sama berawat asa apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis di digital kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di YouTube channel Smart FM semua kami hadirkan untuk mengedukasi menginspirasi menguatkan dan bersama Anda merawat asa Smart FM business and inspiration So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM untuk Indonesia yang lebih baik Smart FM hadir Smart FM business and inspiration agar bisnis dan profesionalitas Anda bukan hanya sekedar berujung profit Smart FM The Spirit of Indonesia Bagi Anda yang terjun di bisnis budidaya lobster air tawar masyarakat di Indonesia Timur ini tidak terbiasa dengan adanya pembangunan bersama naruh sumber kompeten di bidangnya apa yang penting buat mereka siapa influencer mereka ketika bank itu bikin ATM maka kemudian kunci dari job of working salah satunya adalah memiliki purpose saking berbakatnya ngomong tanpa harus banyak mikir ngomongnya ngaur ngaco lari kemana-mana segera hubungi kami di 021-633-7783 atau email ke promo.smadefm.gmail.com dan segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda Smart FM business and inspiration kembali Anda simak sehat selaras untuk Indonesia yang lebih baik terima kasih smart listeners untuk Anda yang masih bersama kami dalam program sehat selaras saya ingin menyapa Anda di malam hari ini untuk Anda yang berada di Jambretabek selamat malam smart listeners selamat bergabung kemudian untuk Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru Balikpapan, Banjarmasin kemudian Makassar dan Manado selamat malam untuk Anda semua dan saya ucapkan selamat bergabung juga untuk Anda mungkin di kota-kota yang tidak saya sebutkan nah di malam hari ini smart listeners dalam sehat selaras kita masih membahas tentang gizi tercukupi generasi emas berseri tapi apa hubungannya ya gizi yang tercukupi dengan generasi emas yang berseri kita tanya kepada Dr. Abidin yang sudah hadir kemudian sudah sharing juga banyak seputar bagaimana kebutuhan gizi itu sebenarnya penting sekali untuk tubuh kita dokter mungkin bisa dijelaskan gitu ya apa sih hubungannya dengan generasi emas berseri itu dengan gizi yang tercukupi silahkan dokter ya saya coba baca cepat tadi dari beberapa sumber ya ini sepertinya istilah generasi emas ini hati-hati kita ya apakah yang sekarang bukan emas gitu ya ya apakah Habidi bukan emas apakah Bung Karno yang memerdekakan di Bung Karno hati-hati nih atau Pak Jokowi yang lagi capek-capeknya sekarang bukan generasi emas begitu tangguhnya belum menghadapi banyak tantangan sekarang ini itu contoh generasi emas yang the next ada apa kenapa disebut itu setelah saya baca cepat ternyata itu lebih banyak dikaitkan dengan Indonesia akan menjadi 100 tahun pada tahun 2045 sehingga dikatakan bahwa nanti orang-orang yang hidup disitu namanya generasi emas jadi yang dimaksud generasi emas itu bukan orangnya tapi waktunya ya jadi waktunya yang disebut generasi emas tapi bukan orangnya nah siapakah dia yang namanya generasi emas itu adalah mereka yang sebagian besar malah belum lahir tasa belum nanti di tahun 25 ya itu ketika dia nanti berumur 20 tahun 45 siapakah mereka adalah mereka-mereka yang berumur antara 20 sampai 65 itulah nanti yang terbanyak menempati permukaan buminya Indonesia mereka itu itu jumlahnya diperhitungkan sampai 70% banyaknya ya di luar usia itu sekitar 30% 70% kemudian ada pengkaitan terhadap generasi itu dengan kesiapan hati ada yang istilahnya bonus demografi bonus demografi itu adalah hasil sukses dari apa yang dulu digagasi oleh Pak Harto presiden kita yang kedua ketika beliau mau melanjutkan kepemimpinan Bung Karno yang lebih banyak memberesi politik Pak Harto memberesi pembangunan sehingga dia butuh satu indikator apa indikatornya apa yang harus kita lakukan supaya kita membangun dan hasil pembangunan itu dirasakan manusia maka istilahnya pembangunan manusia seutuhnya apa yang perlu kita perhatikan dari sana belum bertanya banyak kepada para menterinya kira-kira berapa nanti penduduk 10 tahun lagi 10 tahun 10 tahun 10 tahun ditanya terus jawabannya dari angka 976 menjadi 95 menjadi 205 menjadi 285 menjadi 310 menjadi 350 begitu Pak Harto target kok penduduk Indonesia itu sudah bertambah begitu cepat pembangunan aja belum dimulai nah disini dia terjadi apa namanya sebuah ide yang luar biasa kenapa oleh menteri pada waktu itu menteri perencana pembangunan kita Bapak Profesor Wijoyon itu sastro penduduk kita Pak pertumbuhan per setiap keluarga itu total fertility rate itu adalah 5,8 artinya apa artinya setiap pasangan usai subur di Indonesia itu punya anak 5,8 artinya rata-rata 6 nah kalau rata-rata 6 ke atas ke bawahnya itu kan pasti lebar ada yang sudah punya 12 bersaudara ada yang 2 jadi spendingnya antara 2 sampai 12 tapi rata-ratanya 6 ya kan kalau kita tanya olah ibunya anak keberapa pasti rame itu ceritanya saya bersaudara 9 orang kalau dihitung yang wafat 11 coba banyak sekali tapi setelah itu setelah eranya Pak Harto mengendalikan penduduk yang dari 5,6 turun menjadi 2 anak cukup sekarang kita mau bilang anak 4 malu mau bilang anak 3 malu bisik-bisik ya kan bisik-bisik ya kan tapi kalau bilang berapa anak kalau bilang 2 cepat 2 dong begitu misalnya ya kan asik kan itulah di masa itu sekarang kok kayaknya naik lagi nah produk dari sana kita berhasil mengurangi kelompok usia yang butuh pertolongan ya itu anak-anak tadi hingga yang hidup sekarang adalah kelompok usia produktif yang tadi usia dewasa 20 sampai 65 ini yang terbanyak sekarang tapi nanti pada tahun 2030 karena dia hanya dimulai dari tahun 2010 sampai 2030 ini akan berakhir di tahun 2030 apa itu tumbuh lagi nih dari bawah gitu sementara yang tua ini pun makin berkurang sehingga nanti jumlah kelompok produktif itu tidak lagi positif terhadap yang negatif terhadap yang dibawah usia produktif ya kan jadi hari ini itu kelompok usia produktif bisa nolongi yang tidak produktif hari ini dan ini dalam bahasa pembangunan dunia ya world development dikatakan inilah waktunya buat setiap negara kalau masuk dalam era bonus demografi untuk mengejar semua ketinggalannya kenapa karena setiap rumah bisa ngurusin ekonomi dan gizinya masing-masing kurang sebenarnya tidak kekurangan yang terjadi itu ketidaktahuan ya kan karena buktinya apa orang kaya juga anaknya sakit gemuk DM kenapa karena gak tau memilih makanan kan begitu jadi persoalan kita bukan kekurangan tapi ketidaktahuan sebenarnya ya oke jadi apa yang terjadi ini nanti adalah inilah waktunya kita ngejar kalau era 2010 2030 kita ngegas ngegas menjadi sebuah negara industri baru yang tingkat kesejahterannya seperti kehendak daripada undang-undang pembukaan undang dasar 45 maka hanya tinggal 15 tahun setelahnya 2045 benar kita menuju era emas tadi nah ketika itu yang jadi emas bukan hanya waktunya tapi olah tasa manusianya pun emas jangan waktunya emas isinya anu perunggu gak enak itu dia apa kata olah tadi perunggu perunggu gak enak waktunya emas isinya perunggu maunya kita waktunya emas generasinya emas itu gimana caranya nah yang tadi jaga pertumbuhan penggutuh aktifkan kemampuan ekonomi keluar jaga kebutuhan gizi jangan berlebihan karena kalau lebih yang datang penyakit bukan malah bagus contoh misalnya adik saya seorang bedah ahli ahli bedah kanker apa dia katakan ilmu tentang diabetes itu beda sekarang dia bilang begini enggak bang yang penting setiap manusia itu punya kemampuan produksi insulin sesuai dengan tubuhnya masing-masing jadi setiap orang punya pankreas yang memproduk insulin menetralisir gula di dalam usus supaya tidak diabetes setiap orang punya sedikit sedang banyak berlebih bahkan ada orang tidak punya sekarang bagi sutradara kita harus tahu tubuh kita ini toleran enggak sama gula atau tidak toleran kalau tidak toleran no way untuk gula bagaimana bisa tahu loh kan dari kebiasaan kan kita tahu masa kita tiba-tiba kaget waduh tadi saya perisal gula 400 loh kok kaget kan itu berarti sudah ada dari dulu karena itu kebiasaan memerisahkan diri ke puskesmas ke fasilitas pelayanan kesehatan itu perlu untuk memetakan diri kita dan menjadikan kita sutradara yang baik untuk kesehatan diri problemnya dokter problemnya dokter orang itu kalau anda kata di generasi muda ya apalagi mungkin generasi saya gini untuk aware memeriksakan diri selama dia masih sehat itu ya ntar-ntar aja deh gitu dokter mungkin mikir bahwa ah periksa diabetes periksa darah tinggi itu tuh cuma buat orang-orang tua gitu untuk orang-orang muda orang yang berasa sehat gitu ya ntar-ntar aja sebenarnya itu berarti gak bukan sebuah perilaku yang baik ya dokter ya justru itu lebih bahaya kan kenapa lebih bahaya dulu orang tuanya itu punya aktivitas fisik ya karena keterbatasan transportasi sehingga sebagian ditopo dengan sepeda motor jalan sepeda kan begitu sekarang kita seluruh ke sana beliin dulu anu ya gula langsung keluarin sepeda motor beli gulanya naik motor coba atau bahkan pesen online gitu ya dok ya atau online nah jujur ya jujur kadang-kadang anak-anak saya saya pegang itu betisnya saya pegang lukutnya begitu saya coba tes onusnya melawan gak masih melawan berarti aktivitas fisiknya bagus tapi coba silahkan tes anak-anak kita yang lain coba pegang badannya apa yang kita pegang gitu kalau ternyata tidak ada perlawanan otot hati-hati bagaimana bisa darah kita mulus berjalan menempuh semua jaringan tubuh kalau tubuh kita itu gak punya getar gak punya kekuatan gak punya elastisitas ya kan jadi anak-anak yang sekarang jangan anggap ah itu kan orang-orang dulu yang berobat kita sih gak usah lebih berbahaya orang sekarang kenapa udara lebih tidak tehat lebih produktif kenapa motor dimana-mana mobil mengeluarkan CO2 yang sangat banyak ya kan belum lagi teman kita di sebelah mengisap bahan-bahan yang dapat membunuhmu ya kan jelas ya kan terus apalagi makanan yang tadi disebut tasa disebut olah gorengan makanan instan begitu ya gak zaman seperti kita dulu dimasak kalau masakan di rumah juga pastilah gak ada bahan berbahaya yang dicampurkan tapi kalau yang kita beli siapa yang jamin apa hukumnya kalau enak pasti ada sesuatu yang bahaya di dalam udah pasti itu kalau enak begitu makan sesuatu enak sudah selesai satu gigitan saja jangan sampai sepuluh satu gigitan cukup satu gigitan ya oke dokter nanti tanggapan-tanggapan dari smart listener ya kita bahas lebih lanjut wah ini kita tercenang sekali ini kita kayak lagi di ruangan kelas ya tasya ya dengar pak dosen kita menjelaskan kita catat gitu semuanya dan make sense apa yang tadi disampaikan oleh dokter Abi ini juga akhirnya membuat kita nih tasya mungkin dipikirkan kembali kalau tasya dari rumah ke sini mungkin mau jalan kaki supaya badan bisa lebih saya dulu saya dulu waktu kepala pusat promosi kesehatan kepeteran kesehatan saya sengaja mempelajari tentang kesehatan sekolah ke Hongkong apa yang saya lihat itu disana orang apa namanya oke lah naik bus dari rumah ke sekolah dari rumah dia sudah dijemput penuh sampai 40 orang duduk nah mereka akan diturunkan dimana bukan di depan gedung sekolah tapi pada jarak tertentu sekian ratus meter dari sekolah dari sana mereka diturunkan sehingga setiap anak itu akan jalan dengan gembira sambil tersetawa mengangkat tasnya gitu itu di Hongkong saya lihat ini pinter ini orang-orang kalau kita kalau bisa pintu gerbang itu dilewati lagi sampai depan sampai depan di kamar sampai depan minggu oke baik dokter kita sambung nanti perbincangan yang seru ini di sesi yang terakhir smart listener tanggapan-tanggapan dari Anda akan kami bacakan kami jeda dan tetaplah bersama kami dalam sehat selaras tetaplah bersama sehat selaras mind, body, soul, and spiritual waktu terus berganti setiap masa memberikan makna berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan kian mendekatkan demikian pula smart FM anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com anda juga dapat menyaksikan kami di youtube channel smart FM benar gak sih solusi hidup lebih mudah lebih tenang dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran yes betul banget pastikan anda subscribe smart FM dan mari lebih dekat dengan kami follow instagram at radiosmartfm959 twitter at radiosmartfm dan fanpage facebook smart FM smart FM the spirit of Indonesia business and inspiration berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan tapi kalau bisnis atau usaha anda tentu tak boleh sampai macet agar tidak macet saatnya sekarang produk dan jasa yang anda kelola semakin dikenal bersama smart FM network business information wisdom and inspiration bersama smart FM network produk dan jasa anda berpeluang semakin dikenal dipercaya dan dipilih masyarakat promosikan produk dan jasa anda di smart FM network dengan jangkauan luas program-program berkualitas dan inspiratif kami siap membantu bisnis atau usaha anda lebih sukses segera hubungi untuk pemasangan iklan anda di 021-638-74090 smart FM network group of radio kompas gramedia smart FM business and inspiration kembali anda simak sehat selaras untuk Indonesia yang lebih baik manusia dan juga sahabat yang bergabung kita dapat pemaparan yang demikian clear jelas benar-benar memang menggambarkan banget tadi yang dijelaskan oleh dokter Abidin bahwa kalau gizi cukup kita bisa memiliki generasi yang berseri ini menyelamatkan generasi kita juga pastinya tergambar penjelasan dokter tadi itu ada kaitan antara bodi memang betul bodi kita itu tadi berkaitan dengan jantung genjal dan sebagainya mind diberikan pemikiran kepada kita untuk kita aware sadar nih dengan apa yang terjadi dalam tubuh kita soul tadi dokter bahkan mencontohkan gitu ya anak-anak sekolah di Hong Kong itu dikasih jarak agak jauh supaya jalan ada kegembiraan berarti kan itu kaitannya dengan soul terus kemudian juga tadi dokter ketika memberikan contoh ngeliat pesta di pesta gitu maksud saya ya orang yang makan mungkin sedemikian banyaknya nah itu mengingatkan gitu loh ada bagian spiritual sebenarnya disana yang kita tuh harusnya mengucap syukur gitu ya makan secukupnya pun itu sudah sudah apa ya sudah membuat kita sehat jadi benar-benar tergambar ya tasnya ya holistik itu ya nah cuma persoalannya nih dokter abidin ya kalau tadi bicara tentang apa namanya apa giji yang cukup ini yang minggu lalu mungkin sempat kita tanyakan tetapi gak ada salahnya lagi di kesempatan malam hari ini kita coba tanyakan lagi sebelum Tasya nanti membacakan respon-respon yang masuk ya Tasya ya dok giji cukup itu memang mahal ya atau sebenarnya giji cukup itu itu ada kok di sekitar kita ya apakah itu protein hewani sayur-sayuran dan bagaimana mereka yang memilih misalnya dok saya gak mau lagi makan daging maunya vegan aja gitu atau sebaliknya mereka yang tiap saat kalau gak ada ayam gak doyan makan ya atau tiap saat kalau gak ada gak ada daging gak bisa apa ya gak bisa ekspresif katanya seperti itu bagaimana tanggapan dokter abidin iya jadi sebenarnya ilmu tentang gizi ini sejak olah dasar kita sudah diajarkan kalau dari protein kita akan dapat berapa kalori per setiap gramnya karbohidrat bisa dapat berapa gitu kan lemak bisa dapat berapa nah tinggal komposisinya sesuaikan dengan umur sesuaikan dengan pekerjaan seperti kita olah karena kita banyak kerja dan banyak mikir kita lebih membutuhkan protein supaya kita mudah berpikir kalau orang yang perlu olahraga keras memenangkan satu pertandingan dia butuh deposit energi yang cukup maka karbohidrat dengan lemak itu perlu diperbanyak jadi semuanya ini seperti membuat sebuah skin film sutradara ini harus mengundang siapa melibatkan apa menggunakan apa kita begitu ya kita kembali ke istilah sutradara tadi sehingga kita bisa menentukan apa yang harus kita siapkan dan apa yang kita butuhkan itu yang dimaksud dengan pengetahuan tentang gizi dan ini sudah waktunya ya sudah waktunya setiap kita setiap orang ya saja di Indonesia itu harus paham tentang masalah gizi ini kenapa karena setiap waktu akan terjadi perubahan situasi alam lingkungan ya efek daripada matahari efek daripada global warming itu membuat seluruh situasi kita berubah ya tetapi orang yang mengerti gizi baginya tidak ada masalah tapi bagi orang yang tidak paham menjadi bencana buat dia nah oleh karena itu ya setiap kita harus paham ya bukan hanya sejak dini ya tapi setiap orang mulai belajar dia sudah harus diberitahu apa yang sebaiknya dimakan mulai dari belajar ya sudah tahu dia apa yang mesti dimakan dan kita juga kalau bawa makanan ke rumah pikir baik-baik apakah ini contoh yang baik untuk dibawa makan ke rumah kalau begitu ya kan kalau sudah tidak tahan lagi selesaikan aja di luar jangan dibawa ke rumah begitu ya tapi pasti ketahuan kan gitu ya ketahuan kok segar banget gitu ya gak ada lemes-lemes ya gitu ya sebentarnya di rumah udah nungguin terus nah tentu ini harus diwaspadai oleh karena itu yang adik-adik kita yang muda-muda yang tadi disebut Tasha muda-muda seusia dia atau juniornya begitu sudah waktunya lah mereka ini memiliki pengetahuan dasar tentang gizi tentang dapur bagaimana mengelola dapur dengan apa yang ada sangat efisien dengan hasil yang terbaik dan kalori yang tercukupi kalori yang tercukupi jadi banyak sumber makanan kalau dulu hanya terbatas karena kemampuan industri tanaman pangan kita juga terbatas keanekaan ragaman pangan terbatas sehingga dulu itu saya mau ingat ya lalu dua hari daun ubi habis itu selang-seling kangkung kalau sekarang kan udah banyak istilah ada brokoli ada baby apa namanya ya kan macam nama-nama sayur sampai gak terhafal karena banyaknya kalau dulu cuma tiga gampang hafalnya kan gitu ya dan itu sumber sumber protein yang sangat baik sumber kalori yang sangat baik gitu nah sekarang daging pun begitu kalau dulu kita cuma taunya apa namanya daging rendang gitu sekarang ada dipstick ada ini ada itu ya kan macam-macam gitu dan itu posisinya kalau kita lihat di peta hewannya itu kalau untuk sop yang ini kalau untuk adik yang itu baru sekarang kita tahu tapi masanya sudah berlalu kan gitu ya nah oleh karena itu langkah baiknya adik-adik remaja kita yang mudah-mudahan disini ikut mendengar ya pastikanlah anda menguasai ilmu minimal hidup itu adalah masalah dapur dan urusan dapur soal gizi kalau itu kita kuasai kita akan menguasai rumah kita begitu rumah kita kuasai pasti sejahtera itu rumah pasti sejahtera itu rumah dan kemudian kita ingat kepada pembicaraan kita minggu yang lalu soal stunting itu juga berawal dari ketidaktahuan konsep gizi rumah tidak tahu sebenarnya dari sana baik rumah sebelum menjadi pasangan suami maupun setelah menjadi suami maupun pada saat hamil maupun setelah melahirkan ibu hari pertama itu orang tidak mungkin jadi emas kalau seribu hari pertama kehidupan itu tidak diimplementasikan tidak diketahui dia harus tahu lihat di kaca aja dia udah tahu ini gue bakal menjadi pabrik stunting mesti tahu dia lihat di wajah jangan waktu sebelum bedakan maksudnya olah dia bener-bener bangun pagi ini bakat selesaikan dengan menemukan makanan gizi yang cukup dan tercukupi jadi sebenarnya Tuhan berikan semua kepada kita body mind and soul semua udah lengkap ini kalau tasa dibacanya dalam Al-Quran di dalam surah atin ada disebut sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai bentuk yang paling sempurna dari semua yang diciptakan di atas dunia ini ayatnya ayat untuk semua orang tidak terkecuali bukan hanya untuk umat islam Tuhan dia ciptakan kita ini sebagai makhluk tersempurna dari semua yang pernah dia ciptakan kalau yang menciptakan mengatakan begitu ya sudah betul lah itu persoalannya nyadar enggak bahwa saya itu sempurna tapi sebagian orang kan menerusak dirinya saya sorry ya kalau lihat orang merokok aduh kasihan saya aduh gimana ya gitu misalnya ya kan gimana gitu suatu ketika sedikit setengah menit seseorang di samping saya beli kok beli rokok deh oh kalau gak merokok itu namanya banci wah oh gitu oh saya tersinggung dong berarti saya ini banci terus saya bilang eh mari kita baca petaknya nih ada tulisan disini dapat mengakibatkan impotensi oh ngerti gak itu saya bilang impotensi itu gak berdiri nah siapa yang banci jadinya itu anak langsung lari dia lari dia jadi tulisan itu aja mereka gak pernah baca tidak ngerti kalau tulisan sekarang lebih dasar dapat membunuh kalau ditanya kepada mereka kan bukan membunuhku katanya membunuhmu katanya aku katanya aduh memang susah susah jadi yang paling berat dalam urusan kesehatan ini bukan kesehatan itu tapi penolakan diri main ya main tadi yang dikatakan oleh Ola itu persoalan popok kita mari jadi setelah darah yang benar-benar bertanggung jawab untuk diri dan lingkungan kita baik tasnya sebelum kita tutup mungkin tasnya bisa bacain satu atau dua tanggapan silahkan tasnya oke ada sebenarnya banyak Mbak Ola di malam hari ini yang sudah bersama kami dokter ya tapi kan karena waktunya tidak mencukupi gitu ya saya ingin menyapa saja selamat malam kepada Bapak Ahmad Imtat kemudian kepada dokter Surya Wiranto ini bertanya juga dokter itu bintang dua itu orang lem panas itu selamat malam Pak kemudian Ibu Cita juga di Gersik ini sebenarnya beliau bertanya dokter tapi mungkin bisa kita bacakan untuk Ibu Cita bisa bertanya lagi untuk di minggu depan agar bisa dijawab oleh dokter Abidin gitu ya baik-baik oke clue nih dok minggu depan berarti kita sambung gitu tau aja Allah terakhir ini suka ngomong jadi memang dari dulu kerja saya ngomong mulai dari puskes pas tahun 84 kebagian tugasnya begitu terus sampai sekarang baik sebalik seharusnya kami harus pamit ya sehat-sehat untuk dokter Abidin supaya bisa terus menginstres dan tayangan ini bisa Anda simak kembali di Youtube channel Semana FM ini keren-keren banget tadi penjelasan dokter dari awal sampai kita akhiri ya dan sebenarnya kita pengen tanya lebih banyak lagi tapi gak apa-apa minggu depan kita janjian lagi ya kami pamit semangat dan juga sahabat yang bergabung Selanur Lija saya Tasya Rustama saya dokter Abidin kami bertiga mengucapkan terima kasih selamat malam dan sampai jumpa sehat selaras baru saja Anda simak sehat selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik mind body soul and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia terima kasih sampai jumpa dan salam